Intro Kita mulai film ini di pulau Komoros, Afrika Timur tahun 1983 Dimana ada seorang anak bernama Lorenzo yang menghabiskan waktunya bersama anak-anak Afrika Lorenzo ikut orang tuanya bekerja disana 3 tahun Lorenzo menghabiskan waktu disana sampai akhirnya dia pun harus pindah kembali ke Amerika Singkat waktu, 3 bulan setelah kembali ke Washington Ibunya Lorenzo yang bernama Michaela Dikabari gurunya Lorenzo kalau perilaku Lorenzo sangat emosional di kelas Dia melempari teman-temannya dan juga marah-marah Kesokan harinya, Michaela mendapatkan laporan yang sama Bahkan hari ini kelakuan Lorenzo makin parah Suatu sore, ayahnya Lorenzo yang bernama Augusto Seorang ahli ekonomi yang bekerja di Bank Dunia baru pulang Dan dia melihat Lorenzo ngamuk-ngamuk gak jelas Kesokan harinya, Augusto dan Michaela berbicara dengan guru BK di sekolah Mereka mengatakan Lorenzo adalah anak yang hyperaktif Tapi Michaela menolak diagnosa itu karena Lorenzo baik-baik saja Bahkan dia bisa belajar 3 bahasa Salah satu gurunya pun menyarankan Lorenzo harus ditempatkan di kelas pendidikan khusus Suatu waktu ketika hari natal, ketika sedang bermain-main bersama teman-temannya Lorenzo jatuh dari sepeda hingga dia mengalami luka di kepala Di hari yang lain, Lorenzo pun mengalami hilang keseimbangan ketika dia menghias pohon natal di rumahnya Dokter pun memberikan hasil scan kepala Lorenzo dan secara neurologis Lorenzo gak kurang suatu apapun Augusto menduga karena mereka hidup selama 3 tahun di Afrika, Lorenzo mungkin terkena parasit Di hari yang lain, Michaela mendapatkan keanehan lagi Lorenzo memutar musik dengan volume maksimal dan dia gak terganggu karena hal tersebut Menurut dokter, telinga Lorenzo mendengar baik Tapi otaknya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan sinyal dari telinga Augusto pun jadi paham kalau otak Lorenzo lah penyebabnya Namun mereka masih belum tahu penyebab pastinya Singkatnya, Lorenzo dibawa ke rumah sakit anak-anak di tahun 1984 Seorang dokter bernama Jude Dallon ingin memonitor Lorenzo selama 3 hari Dokter pun kemudian melakukan observasi dan menjalankan beberapa tes untuk Lorenzo Setelah beberapa hari, dokter pun mengatakan bahwa Lorenzo didiagnosis menderita Adrenaliochodystrophy atau disingkat ALD Penyakit genetik langka yang menyerang anak-anak lelaki disebabkan kesalahan metabolisme sejak lahir Dan menyebabkan kemerosotan fungsi otak Perkembangannya gak akan berhenti dan hasil akhirnya gak bisa ditebak Ada tumbukan lemak di otaknya Lorenzo, tumbukan lemak yang seharusnya dicerna oleh enzim Namun enzim tersebut tidak bekerja sehingga otak kesulitan mendapatkan impuls Dokter Jude Dallon memberitahu bahwa penyakit ini gak punya obat Dan Lorenzo kemungkinan hanya memiliki waktu hidup sekitar 2 tahun Michaela dan Augusto tentunya terpukul mendengarkan diagnosa ini Mereka hanya akan punya waktu yang sebentar bersama Lorenzo Di perpustakaan, Augusto membaca lebih banyak tentang penyakit ALD Dan tentunya dia harus bersiap-siap dalam waktu beberapa bulan ke depan Lorenzo akan perlahan-lahan kehilangan fungsi tubuhnya hingga dia meninggal dunia Bulan Mei 1984, Augusto ditelepon oleh dokter Jude Dallon Bahwa dia merekomendasikan untuk bertemu dengan dokter Nikolai Karena dia adalah dokter yang lagi fokus dengan ALD Jadi singkatnya, mereka pun bertemu dengan dokter Nikolai Lorenzo disarankan untuk melakukan diet yang diantaranya adalah makanan-makanan sehat Karena masalahnya lemak-lemak itu akan tertumpuk di otaknya Lorenzo Sehingga dengan diet ini akan mengurangi terkikisnya lapisan mayelin dalam otak Lapisan mayelin adalah lapisan pelindung saraf otak Analoginya seperti selongsong plastik yang melindungi serat-serat tembaga kabel Tapi usaha ini hanya untuk memperlambat keparahan gejala dari ALD saja Bukan mengobati Karena gak punya pilihan mereka pun bersedia Dokter Nikolai juga ingin memeriksa genetik dari Mikaela dan saudara-saudaranya Mereka pun mendengarkan informasi yang mengejutkan Ternyata, ALD diturunkan oleh ibu karena wanita yang membawa kelainan ini Dan akan diturunkan ke anak-anak laki-laki mereka dengan peluang 50% Nikolai gak ingin Mikaela menyalahkan dirinya sendiri Karena di waktu belakangan pun mereka gak tahu penyakit ini ada Dua minggu kemudian mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Nikolai Mereka udah melakukan diet pada Lorenzo Tapi lemak-lemak jenuhnya Lorenzo malah makin menanjak Ditelepon, dokter Nikolai meminta Augusto untuk bersabar Karena hasilnya baru ketahuan setelah 6 bulan Augusto ingin Lorenzo menjalankan terapi Karena gak sabar dengan metodenya dokter Nikolai Pada bulan Juni 1984, Augusto dan Mikaela membawa Lorenzo ke Boston Tempat dimana para dokter melakukan penelitian Seorang dokter menyarankan untuk melakukan terapi seperti kemoterapi Tapi resikonya mereka akan menindah sistem kekebalan tubuhnya Lorenzo Karena gak punya pilihan lain, Mikaela pun ingin melanjutkan proses itu Singkatnya, 1 bulan bersalang Setelah menjalankan proses terapi, Lorenzo pun dibawa ke sebuah ruangan untuk diamati oleh para dokter Sebulan yang lalu, Lorenzo masih bisa berkomunikasi, bergerak, dan berbicara lancar Namun saat ini Lorenzo udah kesulitan berbicara dan juga bergerak Suatu hari, seorang pria bernama Ellard menelpon Augusto Ellard bukan dokter, tapi dia hanyalah orang tua seperti Augusto Bulan Juli 1984, mereka berdua pun bertemu dengan Ellard dan juga istrinya yang bernama Loretta Di sebuah konferensi keluarga yang anak-anaknya mengidap ALD Di sana mereka sadar bahwa mereka gak sendirian Ada banyak orang tua yang berasal dari luar Amerika juga mengalami masalah ALD pada anak-anaknya Konferensi ini mengajak para orang tua untuk ikut bersumbangsi dalam penelitian terhadap penyakit anak-anak mereka Ellard sebagai presiden Yayasan akan menghimpun dana yang akan diseluruhkan kepada dokter Yang akan meneliti penyakit ini Namun baik Augusto dan Mikaela mengatakan kalau ini gak akan ada gunanya Konferensi ini malah jadi ajang penggalangan dana daripada mencari solusi ilmiah Now we still need ideas for snack foods Our son has complied with this diet And yet his levels of saturated C24 and C26 have That's exactly what's happened to Jaybird There are two families here with his parents Maybe we should, could we have a show of hands? Yes, no, no, that would be misleading Now the medical folks call this kind of evidence So what you're saying is that our children are in the service of medical science I always assumed that medical science was in the service of the sufferers Bulan Agustus 1984, pagi itu Augusto mengajak Mikaela untuk mempelajari sendiri penyakit Lorenzo Seperti ketika mereka belajar tentang Afrika Para dokter juga masih meraba-raba Sehingga Augusto gak mau menyerahkan Lorenzo untuk dijadikan objek medis Mikaela dan Augusto yang gak memiliki latar belakang medis Mulai mempelajari semua literatur yang ada tentang ALD Augusto dan Mikaela memutuskan untuk mengkaji literatur biokimia dan penyakit genetik sendiri Membaca berjam-jam di perpustakaan Hingga pada bulan September 1984 Mereka pun mulai bisa berpikir Kenapa penumpukan asam lemak rantai panjang di otak tetap naik Walaupun Lorenzo udah diet Logikanya udah dapat Tapi mereka masih harus mencari penyebab pastinya Bulan Oktober 1984 Di perpustakaan Mikaela mendapatkan jawaban tentang memanipulasi asam lemak rantai panjang Dokter Polandia melakukan uji coba pada tikus Jika diet dilakukan Tubuh manusia akan memproduksi senyawa untuk menggantikan produksi lemak tersebut melalui proses biosintesis Jadi mereka harus menemukan makanan apa yang tepat Untuk mencegah tubuh Lorenzo Supaya gak memproduksi senyawa lemak rantai panjang Namun malam itu Mikaela mengatakan walaupun mereka mendapatkan kemajuan Tapi butuh waktu berapa lama lagi untuk mendapatkan jawaban Para dokter seakan bekerja sendiri-sendiri Sehingga hal ini gak akan mendapatkan jawaban dalam waktu cepat Sehingga pada suatu hari Augusto mendatangi dokter Nikolai Dia ingin para dokter mengadakan simposium Untuk membahas hal ini Gak hanya itu Augusto juga akan mendanai simposium untuk 40 orang dokter Sementara itu Mikaela juga menelpon Loretta dan Ellard Untuk ikut mendanai simposium ini Namun sayangnya Loretta menolak hal tersebut Gak hilang akal Mikaela mendatangi Washington Post untuk menerbitkan penggalangan dana Demi terlaksananya simposium ini Di kantornya di Bank Dunia Augusto juga mendapatkan donasi dari teman-teman kantornya Dukungan gak henti-hentinya datang dari orang-orang Bahkan anggota konferensi keluarga bernama Wendy Gimbel Juga ingin berpartisipasi setelah membaca artikel di koran Wendy udah kehilangan anaknya karena ALD Dan kini masih ada Jake yang menemaninya Namun kondisi Lorenzo makin menurun Bahkan Mikaela udah gak bisa lagi menerjemahkan keinginannya Lorenzo Singkatnya simposium ALD yang pertama pun diselenggarakan di bulan November 1984 Mengumpulkan para dokter dari seluruh dunia Pendapat-pendapat dokter ini pun sangat berguna daripada acara curhat orang tua di konferensi keluarga Ada satu harapan untuk terapi penderita ALD Lewat publikasi dokter Polandia dan tikus percobaannya Sebuah artikel yang juga ditemukan oleh Mikaela kemarin Di pertemuan itu seorang dokter menemukan bahwa penumpukan asam lemak rantai panjang Bisa dihambat dengan asam oleat Senyawa yang ditemukan dalam minyak zaitun Namun minyak zaitun murni sangat bahaya jika langsung dikonsumsi Karena mengandung rantai lemak panjang Sehingga mereka harus menemukan cara supaya bisa mendapatkan ekstraknya Dan mendapatkan asam oleat dalam wujud triglycerida yang aman untuk dikonsumsi Mikaela pun langsung menghubungi perusahaan kimia untuk menciptakan asam oleat dalam wujud triglycerida Tentu aja ini adalah tantangan baru Perusahaan kimia tentu ingin menciptakan sebuah produk yang laku di pasaran Sementara itu kondisi Lorenzo semakin memburuk Dia kehilangan kemampuan berbicara, berjalan, dan melihat Lorenzo bahkan gak bisa lagi menelan air liurnya sendiri Suatu hari, Mikaela mendapatkan balasan dari salah satu perusahaan yang kebetulan Lagi memproduksi asam oleat untuk kebutuhan industri Pria bernama Pillar Man bersedia untuk mengirimkan satu botol yang dia produksi Sample itu pun dibawa ke dokter Nikolai Namun lagi-lagi mereka masih mau menguji sejauh mana Lorenzo bisa memetabolisasikan lemak Namun udah 7 bulan sejak Lorenzo didiagnosa Jadi Augusto akan melakukan langkahnya sendiri Nikolai mengatakan sebagai dokter dia harus mempertahankan objektifitasnya Namun Augusto sebagai ayah gak bisa lagi membiarkan hal ini terlalu lama Jadi Nikolai pun memberikan pendapat gak resminya dengan menyuruh Augusto memberikannya pada Lorenzo sebanyak 30 gram sehari Bulan November 1984, Lorenzo mulai diberikan makanan dicampur asam oleat melalui hidungnya Karena Lorenzo udah gak bisa lagi menelan lewat mulut Singkatnya 1 bulan kemudian, mereka mendapatkan kabar kalau rantai lomak panjang Lorenzo turun sebanyak 15% Tapi Nikolai masih ingin menunggu, khawatirnya ini adalah hasil spontan yang bervariasi Januari tahun 1985, penurunannya pun bertambah menjadi 50% Yang artinya terapi ini berhasil Namun Nikolai masih belum mau menarik kesimpulan Mikaela pun gak mau merehasiakan penemuan ini dari orang tua lain Jadi mereka pun mengundang Elard dan Loretta untuk menyebarkan ini kepada orang tua yang lain Karena yayasan mereka punya alamat para orang tua Namun Loretta menolak karena mereka mau bergerak jika Dewan Dokter menyetujui hal ini Augusto mengatakan kepentingan para ilmuwan pasti gak sejalan dengan kepentingan para orang tua Dan sudah jadi kewajiban mereka membagikan kabar ini kepada orang tua Perdebatan panas pun terjadi di meja makan Elard dan Loretta bersikeras gak mau menyebarkan informasi dan harapan palsu kepada orang tua Bulan Februari 1985, mereka pun dihadapkan dengan kenyataan Kalau asam oliat mungkin bukan jawabannya Karena Nikolai mengabari penurunan rantai asam lemaknya gak turun secara signifikan saat ini Perjalanan ini ternyata gak mudah Masing-masing dari mereka mendapatkan tekanan masing-masing Perawat pribadi Lorenzo pun sampai harus berhenti karena menurutnya Lorenzo harusnya dirawat di rumah sakit dengan perawatan lebih lengkap Jadi dia pun berhenti karena gak nyaman dengan situasi ini Bulan Maret 1985, Nikolai kembali mengabari kalau rantai asam lemaknya hampir gak turun Hal itu pun membuat mereka sedih dan frustasi Bahkan hubungan Mikaela dan Augusto diuji oleh tekanan yang luar biasa Mikaela yang sangat protektif terhadap Lorenzo Sering berselisih dengan Augusto yang pikirannya lebih logis Ketegangan ini pun membuat Derdre, saudaranya Mikaela harus pergi dari rumah tersebut Lorenzo pun akhirnya dibawa ke rumah sakit Dengan kondisi yang sering kejang dan tersiksa Baik Augusto dan Mikaela gak tidur demi menemani anaknya Mereka ditawarkan kamar dengan tempat tidur Tapi Augusto mau menghormati perjuangan Lorenzo Ketika kembali ke rumah, Augusto ingin mengembalikan semangat yang dulu mereka punya Dia menyuruh Mikaela makan karena mereka butuh tenaga untuk kembali belajar Hasil yang mereka dapatkan dari asam oleat adalah sebuah kemajuan Dan mereka tetap harus melanjutkan perjuangan ini April 1985, setahun setelah diagnosa Augusto sibuk di perpustakaan Bahkan orang-orang di sana udah tahu apa yang Augusto lakukan di sana demi anaknya di rumah Bulan Mei 1985, Augusto mulai mengerti cara kerja rantai asam lemak terbentuk Sampai-sampai pada suatu malam, Augusto pun mendapatkan jawaban Dan mengabarinya pada Mikaela bahwa Rantai asam lemak panjang yang terbentuk ternyata dipengaruhi oleh enzim yang sama Dia pun menemui dokter Nikolai Penjelasan Augusto pun dapat diterima bahwa Untuk membantu kerja asam oleat Dibutuhkan zat lain untuk menjadi pemutus terbentuknya rantai panjang dari asam lemak Yaitu asam erosik Namun ternyata itu punya kelemahan Menurut dokter Nikolai, asam erosik mempunyai efek samping untuk jantung Tapi di Asia saat ini Asam erosik udah dikonsumsi menjadi minyak untuk memasak Bahkan di Asia punya angka penyakit jantung yang lebih rendah dari Amerika Karena dokter Nikolai bersikeras gak mau mendukung teori mereka Karena diperlukan studi lanjut hingga 7 tahun Mikaela pun kecewa dan pergi dari sana Suatu siang, Augusto menemui Pillerman Dia ingin Pillerman mencoba memproduksi asam erosik Namun sama seperti Nikolai Pillerman menolak karena hal tersebut gak akan disetujui oleh Federasi Dokter Amerika Namun lewat sekretarisnya Pillerman disuruh untuk menghubungi perusahaan asing Untuk membantu Augusto dan Mikaela Jadi Augusto pun meminta bantuan Pillerman Untuk menghubungi mereka Sekalian menyebarkan tulisan yang Augusto tulis tentang asam oleat Supaya alasan mereka untuk meminta bantuan lebih jelas Singkat cerita Satu perusahaan kimia pun tertarik membantu Augusto Seorang praktisi senior bernama Don Sudabi Berniat untuk membantu menciptakan minyak erosik untuk kebutuhan Augusto Dia pun menjanjikan 6 bulan pengerjaan sebelum dia pensiun Suatu hari menjelang Natal Wendy datang untuk mengantarkan sayur-sayuran kepada Mikaela Selagi Mikaela mengantarkan Wendy ke mobilnya Dia menyuruh suster untuk membacakan Lorenzo cerita Ketika itu Wendy bercerita bahwa Jack udah beberapa kali marah-marah Artinya Jack punya gejala yang mirip dengan saudaranya yang udah meninggal Wendy pun gak kuasa menahan tangis Karena gejalanya makin jelas Setelahnya Mikaela pun kembali ke dalam Dan mendapati kalau suster ini membaca dengan setengah hati Dia pun komplain kalau dia dibayar bukan untuk membacakan cerita Padahal itu adalah salah satu cara memelihara pikirannya Lorenzo Suster ini pun sampai menghina Lorenzo yang udah gak punya pikiran lagi Dia pun dipecat dan diusir oleh Mikaela Malam itu Mikaela mengatakan dia ingin mengundang Omuri untuk datang dari Afrika Omuri adalah sahabatnya Lorenzo Augusto menolak karena Omuri adalah orang kulit hitam dan dia beragama muslim Dia akan menjadi bulan-bulanan di Amerika Namun Mikaela mengatakan akan menjadikan Omuri keluarga Dan akan diajari bahasa Inggris Mikaela juga udah menceritakan dalam suratnya tentang kondisi Lorenzo saat ini Singkatnya Omuri pun tiba di Amerika Dan dijemput oleh Augusto di bandara Ketika dia melihat kondisi Lorenzo yang sedang sakit di rumah Omuri pun langsung menyanyikan lagu favoritnya Lorenzo Maret 1986, 23 bulan setelah diagnosa Don Sudabi berhasil mengekstrak asam erosik dengan triglycerida murni sesuai kebutuhan Augusto Kesekan paginya, dia menyuruh pekerjanya untuk mengirimkannya pada Augusto di Amerika Singkatnya, setelah minyak asam erosik datang dari Inggris Augusto langsung mencampurkan dua asam itu menjadi topping salad Namun sebelum mencobanya kepada Lorenzo Derdre, adiknya Mikaela, bersedia menjadi kelinci percobaan Tentu aja Mikaela gak setuju Tapi karena Derdre punya gen yang sama dengannya dan juga pembawa gen ALD Derdre pun bersedia Setelah makan salad selama beberapa minggu Derdre pun gak punya efek samping apa-apa Jadi, pada tanggal 27 September 1986 Lorenzo pun mulai diberikan campuran dari dua asam tersebut Bulan Desember 1986 Augusto mendapatkan telpon Dan hasilnya, gak ada terbentuk rantai asam lemak panjang di sampel darah Lorenzo Dan semuanya terbaca normal Augusto kemudian membagikan minyak tersebut kepada Wendy untuk mengobati Jack Augusto gak mau lagi memberikan kabar ini pada Nikolai Karena mereka hanya ingin lebih banyak studi Jadi Augusto akan mengirimkan hasil observasinya sendiri pada Nikolai Februari tahun 1987 Mikaela kaget karena gak mendengarkan suara mesin penyedot air liurnya Lorenzo Ternyata Omurai mematikan mesin tersebut karena Lorenzo udah bisa menelan air liurnya sendiri Mulai saat itu, Lorenzo udah berhenti kejang-kejang 6 bulan kemudian, di acara konferensi keluarga ALD Nikolai mengumumkan perkembangan baru dalam terapi diet penderita ALD Federasi dokter akan mulai melakukan suatu percobaan di akhir tahun itu Tiba-tiba, Wendy pun bertanya Apakah percobaan itu melibatkan minyak yang diciptakan keluarga Augusto untuk Lorenzo Nikolai pun mengatakan Augusto punya andil dalam percobaan ini Tapi efeknya hanya sebatas sementara saja Mendengarkan hal tersebut, Wendy mengatakan kalau Jack udah mengkonsumsi minyak itu selama 6 bulan Dan itu berhasil membuat perubahan di konferensi itu But it works, the Odonis have got Lorenzo's blood levels down to normal On the basis of one hopeful observation There's two, my boy's been taking the oil for six months They don't have approval from the FDA at the moment it is bootleg You have to give the doctors a chance Oh come on, Ellern is a mixture of two cooking oils I wanted our walls yesterday, I want that oil Bulan Mei 1988, ulang tahun Lorenzo yang ke-10 Augusto masih mendedikasikan waktunya untuk belajar tentang Myelin otak Dia pun memberitahu Michaela tentang kondisi otak Lorenzo saat ini Secara bawaan, Lorenzo memang bisa menelan, bernafas, dan jantungnya masih berdetak Namun untuk terhubung dengan dunia luar, Lorenzo udah gak bisa Karena dia udah kehilangan banyak Myelin yang membuat otaknya gagal menerjemahkan perintah Augusto mengatakan, mungkin perjuangan mereka selama ini sebenarnya adalah untuk anak orang lain Dan Michaela pun setuju dengan pernyataan itu Tapi dua tahun kemudian, ketika Michaela membacakan cerita anak-anak untuk Lorenzo Dia memberikan respon dengan kedipan yang menandakan bahwa Dia gak mau mendengarkan cerita ini lagi Karena akhirnya Lorenzo membuat kemajuan Mereka pun mencoba melatih Lorenzo untuk menggerakkan jari kelingkingnya Suatu hari di Universitas Winconsen Augusto bertemu dengan dokter Duncan Ketika itu dokter Duncan tengah meneliti ALD pada anjing Sama seperti manusia, mereka juga kehilangan Myelin di otaknya Dokter Duncan tengah membuat riset tentang menanamkan sel syaraf Dan berharap akan tumbuhnya Myelin baru Dia udah berhasil melakukannya pada tikus dan itu udah berhasil selama 10 tahun Augusto pun siap untuk mendanai penelitian ini Dan dia akan mengumpulkan para peneliti lain untuk melakukan ini bersama-sama Jika Amerika pernah mengumpulkan ilmuwan untuk membuat bom atom selama 28 bulan dalam proyek Manhattan Kenapa proyek seperti ini gak bisa? Jadi mulai dari situ Augusto mengumpulkan para dokter untuk meneliti cara mengembalikan Myelin pada anak anjing Dan jika itu berhasil, maka akan dilakukan pada manusia Gak hanya untuk penderita ALD Tapi juga untuk penderita penyakit lain dengan gejala yang sama Film pun selesai Saat film ini selesai di akhir tahun 1992 Para dokter di dunia mulai meresepkan minyak Lorenzo Sekarang semakin banyak anak kecil yang terbebas dari cengkeraman ALD Sebagai penghargaan atas dedikasinya Augusto Odone mendapatkan gelar dokter kehormatan Dia dan Mikaela terus menggalang dana dan menjadi penggerak suatu penelitian yang disebut sebagai The Myelin Project Anak-anak anjing itu pun berhasil menumbuhkan Myelin baru Dan Lorenzo menjadi salah satu yang akan menerima donor transplantasi sel otak Di umurnya yang ke-14 tahun, Lorenzo udah bisa menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Penglihatannya berangsur-angsur sembuh dan mulai berkomunikasi kembali dengan kata-kata sederhana Lorenzo meninggal dunia pada tahun 2008 di usianya yang ke-30 tahun karena pneumonia atau radang paru-paru Sedangkan Mikaela meninggal lebih dulu di tahun 2000 karena kanker yang dia derita Setelah Lorenzo meninggal, Augusto kembali ke Italia dan dia meninggal di tahun 2010 di umurnya yang ke-80 Lorenzo's Oil adalah kisah menyentuh tentang cinta orang tua, dedikasi, dan keberanian melawan ketidakpastian Film ini juga menyuarakan kritik terhadap birokrasi medis yang berbelit-belit Dan betapa hebatnya perjuangan orang tua untuk anaknya walaupun mereka bukan seorang dokter Jangan menyerah meski situasi terlihat mustahil Karena perjuangan tanpa henti dapat membuka jalan baru dan memberi harapan Gak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain Mungkin itu aja buat video kali ini, saya Abe Saputra To be continued, jangan bosan jadi orang baik Terima kasih telah menonton!